Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya teknisi keliling di bidang elektronik Di video kali ini saya akan bertutorial membuat lampu LED super awet Nah bagaimana caranya dan apa saja bahannya Silahkan anda tonton video saya ini sampai dengan selesai Supaya anda memahaminya Nah ini adalah lampu LED Yang mana tegangan kerjanya 220V sahabat Saya akan membuat lampu LED ini menjadi super awet Yang mana super awet artinya tahan hingga bertahun-tahun Hanya dengan satu buah komponen Nah komponen apa yang dibutuhkan untuk membuat lampu LED ini Supaya super awet Nah perhatikan wattnya 24 watt Nah ada pun komponen yang dibutuhkan Satu buah kapasitor bekas kipas angin Nah perhatikan nomornya sahabat Nah dengan kapasitor ini Lampu LED ini bisa jadi super awet sahabat Nah jika anda mempunyai kapasitor bekas kipas angin seperti ini Jangan dibuang Karena bisa digunakan untuk pengawet lampu Nah bagaimana cara pasangnya Oke baik Nah terlebih dahulu kita buka Lampu LED ini sahabat Kita buka tutupnya seperti ini Perhatikan Nah sudah terbuka Nah perhatikan di lampu LED ini Di setiap lampu LED ada Komponen seperti ini sahabat Nah ini komponen Dioda petak atau dioda sisir Yang mana kegunaannya ini untuk Membuat arus DC Ini adalah arus AC nya Input nya Dibuat dioda Supaya arusnya bisa Menjadi arus searah Nah kalau anda tidak percaya Kita tes sahabat Kita lihat Nah disini saya ada tester Nah kita akan mencari jalur Dioda ini tadi Apakah benar jalurnya ke AC input 220V Perhatikan sahabat Ini tester jika saya shotkan hidup Nah lihat Nah kita ukur dari sini Nah disini ada jalurnya Perhatikan Dari sini ke sini Dan ini dari sini ke sini Nah lihat Saya tes Nah hidup artinya jalurnya Menyambung Satu lagi Nah hidup Nah Untuk pemasangan Kapasitor ini Supaya lampu ini menjadi Super awet Kita pasang Di antara kaki Dioda yang menuju ke AC input 220V Nah kita buka Satu kakinya sahabat Dari sebelirannya Yang disini boleh Yang disini boleh Nah kita buka Kita putus jalur ini Sahabat Antara satu Boleh pakai pisau Nah Ini ada jalurnya Perhatikan Jalur dioda ini Kita putus Supaya tidak berhubungan Ke AC input Nah Kita buka Kita putus seperti ini Sahabat Pakai pisau Boleh Nah setelah Cara-cara Kita putus Kita ukur Apakah masih menyambung Perhatikan sahabat Dari sini Ke sini Nah Tidak menyambung lagi Tester hidup Nah Tidak menyambung lagi Sahabat Nah kita tes Apakah lampunya hidup Jika masih hidup Berarti masih menyambung Sahabat Nah Kita tes Perhatikan Nah Lampu tidak hidup lagi Sahabat Artinya Jalurnya sudah putus Dari dioda Ke AC Nah kita sambung Kapasitor tadi Sahabat Untuk membuat Lampu ini menjadi Super awet Nah perhatikan Kita potong dulu Kabelnya Supaya tidak Kepanjangan Nah seperti ini Nah kemudian Kita solder Kita solder Sahabat Perhatikan Cara Pemasangan Kapasitor ini Karena dengan Kapasitor Kipas angin ini Dijamin Lampu kita awet Sahabat Hingga bertahun-tahun Nah perhatikan Cara pemasangannya Di kaki dioda Satu Yang kita putus Tadi jalurnya Nah disini Perhatikan Disini Ini jalurnya Sudah kita putus Nah kemudian Ke AC input Disini Nah disini Nah sudah terpasang Nah sebelumnya Kita tes dulu Apakah lampu ini hidup Perhatikan Tadi tidak hidup Setelah kita putus Jalur Nah lihat Apakah lampunya hidup Kita colok Nah lampunya sudah hidup Sahabat Dengan memasang Kapasitor ini Lampu ini awet Nah kemudian Kita lem disini Sebentar Saya lem Nah kita lem dulu Sahabat Karena kita akan Buat disini Seperti ini Perhatikan Boleh Nah kita tunggu Lampunya yang tidak kering Nah setelah lampu kering Kita tutup Sahabat Lampu ini Nah sekarang Lampu ini sudah menjadi Lampu Super awet Tidak mudah rusak Tahan hingga Bertahun-tahun Nah kita tutup Seperti ini Kita tutup Seperti ini Tes Perhatikan Nah lampu hidup terang Tidak mengurangi Penerangannya Sahabat Dengan memasang Kapasitor tadi Mantap Nah demikian Semoga bermanfaat Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya Di video berikutnya Saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain Jangan lupa Kritik Saran atau komentar Silahkan tulis di kolom komentar Dan Salam kreatif Terima kasih telah menonton selamat menikmati